Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP Pada pagi hari ini saya sedang melakukan penyemprotan atau pemberantasan Hama penyakit pada tanaman durian dan jambu madu tabu lampu Disini teman-teman ya saya jelaskan bahwa di dalam kebun jambu madu saya sekarang Itu setiap persepuluh meter sudah saya tanam yang namanya durian Ada durian musangking Ada durian tembaga Ada durian oce Ada namlung Ada baur Ada Satu lagi apa itu ya Pokoknya di dalam kebun ini Per sepuluh meter Sudah saya tanam durian Mengapa saya tanam durian Tentu ada alasannya Pertama sekali Tanaman jambu madu tabu lampu ini Ada masa Donnya nanti untuk berproduksi Kemudian ada lagi Batas kemampuan saya untuk mengelola Jambu madu tabu lampu ini Karena kita tahu bersama Bahwa jambu madu tabu lampu ini Ini sangat dibutuhkan skill ya Dibutuhkan skill yang sangat kuat Dimana Mulai dari penyemprotannya Perawatan tanamannya Kemudian pemangkasannya Penyeleksiannya Kemudian pembungkusannya Pengendalian hama penyakitnya Banyak sekali Jadi belum tentu anak-anak saya Generasi saya nanti Ada yang mau melanjutkan Jambu madu ini Sehingga mendapatkan hasil Seperti apa yang saya kelola hari ini Saya sudah membaca Bahwa anak-anak saya Atau anak-anak zaman sekarang Ketani ini kan Tidak semuanya yang mempunyai minat Dan ini tidak bisa dipaksakan Jadi di dalam kesempatan ini Di dalam jambu madu ini Di dalam kebun ini Sepuluh meter kesana Ada durian Sepuluh meter kesana Ada durian Sepuluh meter kesana Ada durian Sepuluh meter kesana Juga ada durian Boleh kita Kita lihat ya Karena hari ini saya lagi menyemprot Boleh kita lihat disini Ya Nah ini adalah Tanaman durian Ya ini Duri hitam ya Ini duri hitam Yang itu sudah cukup tinggi Nah Kemudian saya ingatkan kepada teman-teman Kalau kita menyemprot Tanaman durian ini Kita menyemprotnya itu harus Benar-benar Basah ya Terutama sekali di bagian pangkal Begini ya Di bagian pangkal Batang Ya Dahan Ranting Ketiak-ketiak ranting Disitu ada jamur Ada Apa ya Ada Hama Yang bersarang Begitu ya Begitu juga disini Jadi sebelum kita Menyemprotnya itu Yang paling pertama sekali Ini pangkal ya Di bagian pangkal ini Wajib Kita banyakkan Karena apa Di pangkalnya durian itu Selalu ada semut Kemudian ada Rayap ya Sehingga Nanti tanaman kita Bisa mati merana Oke Oke Jambu-jambunya Sedang bersenuh juga ya Jadi Di saat Setiap menyemprot Tanaman jambu Ya duriannya juga Harus dicemprot Jadi teman-teman Sekarang Di dalam kebun jambu madu ini Setiap Per 10 meter Sudah saya Tanam durian Untuk Septi 3 atau 4 tahun lagi Ini jambu madunya Mulai Akhir Durian yang Akan muncul Kenapa Tadi saya sudah Jelaskan Bahwa Anak-anak Sekarang itu Belum tentu Nanti anak-anak saya Mampu Menggeluti Tentang jambu madu Ini Karena Dituntut Sekil yang Luar biasa Kalau bukan orang yang Ulet Kreatif Gigi Itu sulit Untuk berhasil Banyak yang sudah nyerah Kayaknya Namun Kalau untuk durian Insyaallah Semua tutorialnya Dari nanam Sampai apa Sudah saya ajarkan Nanti 4 tahun 5 tahun ke depan Ini adalah Merupakan Warisan anak cucu Saya Nanti ini Durian ini Akan menjadi Warisan anak cucu Saya Karena Durian ini Termasuk Tanaman Tahunan Ya Tidak dirawat Saja Di dalam hutan Kadang dia berbuah Apalagi dirawat Dengan baik Jadi Anak-anak saya Nanti Untuk perawatannya Pengupukannya Penyemprotannya Itu Wajib Dia kuasai Kalau mau Dapat hasil Duriannya Yang bagus Karena saya yakin Anak saya semangat nih Kalau durian Pertama dia suka Yang kedua Harganya sangat Menjanjikan Mudah-mudahan Sampai 4-5 tahun ke depan Hargamu saking Itu bukannya turun Tapi nambah-nambah Termasuk lagi Durian Pak Tony Yang sudah terbukti Kualitasnya Di kabupaten kita ini Insyaallah Durian Tembaga Juga Sudah saya kembangkan Di dalam Kawasan Jamu Madu ini Boleh kita lihat ya Kalau untuk melihat Di dalam Setiap Di 10 meter Kita sudah punya Tanaman durian Namun Jambu Madunya Tetap saya kelola Nah ini Tengok Buah-buahnya Bunga-bunganya Nah ini Masih Ini sedang Pembungaan ya Sedang Lebat-lebatnya Berbunga Sedang berkemi Karena sedang Pemangkasan Nah disini juga Jadi disamping Jambu Madunya Berproduksi Kita sudah Siap-siap Untuk Menanam durian Nah ini ya Jadi gak terasa Teman-teman Ini tingginya Udah mau 2 meter setengah Ini Ya saya 2 meter Udah ya Hampir 3 meter pun ada Ini tingginya ya Ini pohonnya Kalau ini musangking Ya ini musangking Jadi durian-durian ini Setiap 10 meter Oke disini 10 meter ke atas Ke bawah Ke samping Kiri-kanan Pokoknya setiap 10 meter Pohon durian Nah 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 ini ya Guys Pondrian Coba kamera Dari sebelah sana Ambil Ini duriannya cukup Pertembangannya cukup Bagus ya Mundur Sampai nampak itu Ini durian kita guys Ya Nah ini dia Ini musangking lagi Kalau di atas sana Itu tembaga Jadi kita campur-campur Ada OC Ada tembaga Ada namlung Ya ada bower Nah Ini juga Durian Ya ini tembaga ya Kayaknya ya Oke guys Dengan pola Seperti ini Tanpa terasa Kita Sambil merawat Tanaman jambu Diam-diam Si durian Untuk masa depan Anak-anak kita Sudah berdiri Dengan kokoh Ini umurnya baru Satu tahun Oktober Oktober November Desember Januari Januari Februari Maret April Berarti sudah Satu tahun Enam bulan Umurnya Satu tahun Enam bulan Guys Semuanya baru Satu tahun Enam bulan Ditanam Insyaallah Insyaallah Tiga tahun lagi Ini saya jamin Berbuah Harus Berbuah Tapi jangan lupa Kita berupaya Berikhtiar Dan berdoa Kepada Allah Insyaallah Dia berbuah Oke teman-teman Mudah-mudahan Ilmu Atau langkah Yang seperti Hari saya ini Bermanfaat Terutama Buat diri saya sendiri Kemudian Bermanfaat Juga Buat teman-teman Yang mau Mengikutinya Sebelum Saya tutup Ini adalah Hari Kamis Kamis Tanggal 20 20 April Besok Pagi Adalah Hari terakhir Puasa Insyaallah Hari Sabtu Kalau mengikuti Aturan pemerintah Kita sudah Lebaran Pada kesempatan ini Saya tidak lupa Mengucapkan Minal Aydin Walfaizin Mohon maaf Lahir dan batin Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!